PENANGKAPAN MANTAN STRIKER TIM NASIONAL INDONESIA PENANGKAPAN MANTAN STRIKER TIM NASIONAL INDONESIA SAAT SEA GAMES 2009 DI LAOS Andika Yudhistira Lubis menjadi cacat tersendiri di dunia olahraga Indonesia. Dia dituding melakukan penganiayaan, perampokan, dan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Bagaimana kasus mantan pemain PSMS Medan ini akhirnya terungkap? Akhir Februari tahun 2018 Penangkapan Andika bermula saat seorang wanita berusia 26 tahun melaporkan tindakan pemerkosaan, perampokan, dan penganiayaan terhadap dirinya ke Polrestabes Medan pada akhir Februari lalu. Tanggal 17 Maret Menurut keterangan Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan AKP Refles Marpaung, penyelidikan dilakukan oleh Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan dimulai sejak tanggal 17 Maret lalu. Penyelidikan terlambat dilakukan karena setelah melaporkan korban sakit dan masih trauma sehingga butuh waktu untuk menjalani pemeriksaan. Penyelidikan Awal Polisi pertama kali mendatangi tempat korban ditemukan warga dalam keadaan tidak sadarkan diri di Jalan Seksama, Medan Polisi mengumpulkan informasi dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara TKP Titik Polisi juga mencari keterangan dari saksi yang melihat saat korban dibuang dari sebuah mobil Avanza. Mereka yang melihat kejadian itu langsung membawa korban ke rumah sakit Bayangkara, ujar Rafles kepada kumparan. Kumparan Kom Senin 26.3 Titik Tanggal 19 Maret Dari hasil penyelidikan pada tanggal 19 Maret, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku merupakan Andika, yang saat ini berprofesi sebagai pelatih sepak bola SSBBSD Pantai Rambung Marindal, Kabupaten Deliserdang Asteris tanggal 21 Maret Asteris Pada hari Rabu 21.3 Petugas mengecek lokasi dan melihat pelaku yang saat itu sedang melatih. Seketika pelaku pun diamankan dan dibawa ke Mako Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan. Lanjut Andika dijerat pasal berlapis yakni penganiayaan, perampokan, dan pemerkosaan. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton